selamat menikmati menegakkan khilafah itu ada kejahatan di dalamnya apa? mereka yang ingin menegakkan khilafah berarti ingin membubarkan negaranya sendiri negara kesatuan Republik Indonesia dan mereka itu terang-terangan Pak Anti NKRI makanya saya berharap betul agar pemerintah membuat regulasi atau aturan bahwasannya semua aliran paham dan kelompok yang anti negara kesatuan Republik Indonesia yang anti Pancasila yang anti simbol dan lambang negara bisa dipidanakan setuju gak gara-gara? yang kenceng setuju tidak? sekali lagi setuju tidak? tupak pemerintah dengarkan masyarakat Pancasila setuju semua aliran anti NKRI anti Pancasila anti Undang-Undang Dasar 1945 anti simbol negara mesti dipidanakan gimana Pak? mereka nyanyi dagu Indonesia Raya haram hormat bendera haram kerjaannya mengkapir-kapirkan orang kalau yang kayak gitu tambah hari makin banyak saya prihatin Bapak Ibu Natar Jati Agung kelompok kayak gitu makin banyak hormat bendera gak mau lagi mereka punya bendera sendiri mereka tidak mengakui NKRI yang mereka akui negara khilafah Buk Yau jangan tinggal di Indonesia yang kayak gitu tuh nyemplung laut sana nah yang kayak gini kan makin hari makin banyak makin hari makin bertambah ini kalau gak ada penegakan hukum apa jadinya negara kita bisa kacau balau makanya buat jendengan di masyarakat hati-hati kalau ngaji jangan ngaji sembarangan kalau keikut gerakan kayak gitu udah gak enak Pak mending menceramahi penjenengan yang belum terpapar tapi kalau menceramahi orang yang sudah terpapar gak bisa Bapak Ibu malah nguamuk dia sama kita saya ingin bacakan satu hadis ini sebelum tanya jawab Nabi bersabda yak rujuk kaumun min ummatih akan datang keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku yak ra'ud al-Quran mereka semua membaca al-Quran pasih-pasih malah mereka menghapal Quran di mana bacaan al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka wala sholat kuasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa mereka bub 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 pak nabi dawuh kata kanjeng nabi mengku mengku itu bahasa apa itu saya ini gak bisa yang alus-alus ya pak mengku nantinya akan ada orang islam yuk koyok kita inilah islam juga ktp nya islam mereka ini bacaan Quran nya pasih-pasih malah hafal Quran sholatnya mantep-mantep ngalahin kita puasanya mantep-mantep mengalahkan kita tetapi akidatnya salah mereka suka mengkafir-kafirkan orang yang gak sama dengan mereka wayaktuluna ahlil islam bahkan mereka memerangi sesama orang islam menghalalkan darah sesama orang islam dan mereka memberontak kepada negaranya sendiri jadi kalian jenengan diajak ikut aliran menegakkan khilafah atau aliran yang lain yang dia mengkafirkan negaranya sendiri mengatakan Indonesia ini togot Pancasila itu togot ini sudah dikatakan oleh nabi walaupun dia tampak salah jangan ketipu dengan kesolehannya sampai-sampai nabi bersabda salah seorang diantara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka apabila mereka sudah keluar perangi mereka sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka beruntunglah orang yang memerangi mereka jadi yang pahalanya gede itu bapak ibu dan sus lapan lapan yang perang melawan teroris yang kita kita memarangi teroris teroris bukan pakai berdil kita memarangi teroris itu kayak saya rasanya malam ini cerama ingatkan masyarakat akan bahayanya nah buat jangan jangan biarkan jangan biarkan kayak gitu kalau ada yang aneh-aneh lapor babin sah lapor babin kamtip mas lapor kepala dusun lapor kepala desa yang bahaya itu yang bahaya itu kalau babinnya kepala desa sama kardusnya ikut-ikut yang kayak gitu juga terus mau lapor siapa dong langsung lapor sama densus lapan-lapan ciduk semuanya ini bahaya bapak ibu kawasan rawan natar sama jati agung ini tempat persembunyian tempat pelarian jadi hati-hati yang begitu harus kita waspadai kita gak boleh abai kalau sudah banyak itu yang susah kita menanganinya nanti bapak ibu susah mengatasinya yang jadi korban anak-anak kita yang sudah terpapar maka saya luruskan gak usah neko-neko lah jihad yang sebenarnya itu ya kayak gerakan serbu inilah ngebantu orang gotong royong kita banyak bersedekah insya insyaallah ini saya ingin menjawab beberapa subhat karena ini akan kita publikasi ya beberapa subhat terkait dengan perkara ini teroris itu atau khawarij modern itu mereka cita-citanya ingin mendirikan daulah islam atau negara islam karena dia ngomongkan bagus ustaz ingin mendirikan negara islam gimana cara menjawabnya bu satu Allah dan rasulnya sama sekali tidak pernah memerintahkan kita mendirikan negara islam kalau ada perintahnya harus kita jalankan karena gak ada perintahnya ini jawaban cerdas ibu-ibu jangan mau dikamuflase dibohongi orang kan cita-cita kami bagus mendirikan negara islam apa salahnya negara islam jawab gak ada perintah dalam Al-Quran dan Hadis mendirikan negara islam makanya nabi-ibu waktu hijrah ke Madinah tidak mendirikan negara islam nabi mendirikan negara Madinah dan dasar negaranya bukan Al-Quran tapi sohifatul Madinah piyagam Madinah atau Al-Madinah itu masrutiyah kesepakatan Madinah bukan negara islam subahat ini juga orang yang hendak mendirikan negara islam berarti dia harus membubarkan dulu negara yang sudah ada negara kita negara apa negara kesatuan Republik Indonesia jadi seandainya orang ingin mendirikan negara islam di Indonesia berarti dia ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia kalau dia ingin membubarkan negara kita ini pasti terjadi perang saudara betul gak kira-kira akhirnya terjadi kekacauan itulah yang terjadi pada ISIS ISIS mendirikan apa Islamic State negara islam Iraq dan Syria gara-gara mereka mendirikan negara islam di Iraq dan Syria sampai sekarang Iraq nyancur Syrianya juga hancur apa itu masalahat tidak masalahat kan ujung-ujungnya perang berlanjutan mesjid-mesjid hancur bunuh-bunuhan antar sesama umat islam jadi dibalik cita-cita mendirikan negara islam itu sangat berbahaya sekali ingin menghancurkan negara kita dan negara asing tinggal tepuk tangan negara kita bubar kalau begitu ini subahat yang pertama subahat yang kedua yang mereka sering tawarkan mereka ingin mendirikan khilafah sudah banyak di bandar Lampung ini bu orang yang ingin mendirikan khilafah saya kasih tahu sama ibu-ibu jawab cerdasnya begini tidak ada satupun dalam Al-Quran dan Hadis perintah menegakkan khilafah jadi kalau ada yang ngajak-ngajak begitu tinggalkan tidak ada perintahnya ada ibu-ibu pengajian bu gara-gara ikut aliran khilafah rela cerai sama suaminya dia lebih taat dengan imamnya daripada taat kepada suaminya padahal ibu-ibu jungkir balik menegakkan khilafah tidak ada pahalanya pun tidak ada perintahnya tidak bisa masuk surga tapi ibu-ibu jungkir balik taat sama suami surga buat ibu-ibu alangkah jauhnya mikir ingin mendirikan khilafah padahal khilafah tidak ada perintahnya terus begini ibu yang namanya khilafah itu tidak bisa lokal harus internasional jadi satu dunia ini dari ratusan negara di muka bumi ini ada satu pemimpin ya kan tidak bisa sembarangan siapa coba yang bisa menjadi kholifah orang sedunia internasional saya tidak bisa jadi ketua RT aja tidak dipilih orang Jokowi tidak bisa cuma untuk Indonesia saja Erdogan Turki tidak bisa juga Raja Arab tidak bisa yang bisa menjadi khilafah itu harus nabi khilafah internasional itu harus nabi nah sekarang tidak ada nabi kalau pun mungkin adalah nabi Isa al-Masih anaihi salam nanti kalau sudah ada nabi Isa itu pun nabi Isa didahului adanya Imam Mahdi adanya Dajjal akhir zaman jadi ibu-ibu ingin saya tegaskan semua cita-cita menegakkan khilafah itu bohong semua mengapa bohong? karena satu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan Hadis dan saya itu kadang pegalnya orang-orang ini orang masjid ahli ibadah itulah mengapa penting yang namanya belajar agama sesuatu yang tidak diperintahkan itu jangan diikuti jangan diperjuangkan kalau sholat jelas perintahnya kalau puasa jelas perintahnya tapi kalau khilafah tidak ada perintahnya sama sekali dalam Al-Quran maupun Hadis yang berikutnya subhat yang ketiga mereka selalu menggadang-gadang bandara hitam dengan istilah bandara tawhid kan sempat rame di Indonesia ini kan ah banyak di Wai Halim ini juga orang percaya itu bandara tawhid jawabannya apa? bandara tawhid itu tidak ada siapa yang bikin istilah bandara tawhid itu? tidak ada bandara tawhid itu ini harus dijelaskan para kiai para usat harus belak-belakar menjelaskannya tidak ada sejak kapan tawhid punya bendera? tidak ada apa ada bendera hitam itu usat? dipakai ada tapi nanti ketika Imam Mahdi sudah memerangi Dajjal sebelum Dajjal muncul sebelum pasukan Imam Mahdi bergerak semua yang pakai bendera hitam bendera hitam palsu ini saya bacakan hadisnya apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan tetaplah di negeri kalian masing-masing mantap-mantap tinggal di rumah jangan gerakkan tangan kalian jangan gerakkan kaki kalian jangan ikut-ikutan mereka karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu ingat bu kalau ada bapak-bapak yang ikut-ikut begitu narok-narok bendera hitam di rumah itu bendera hitam palsu tidak boleh itu nah mengapa banyak orang yang percaya? karena tidak pernah mondok tidak pernah belajar kita jadi tidak tahu tapi seakan-akan itu bendera Islam masih banyak berkibar ada di beberapa tempat di Lampung ini bu pas 17 Agustus mereka tidak pasang bendera merah putih mereka pasang bendera hitam tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi seramnya itu kan ada tulisan tauhidnya itu padahal bukan tempatnya di sana kadang-kadang sekarang ini aneh-aneh di topi ditulis kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh fatwa majlis ulama Nanggur Aceh Darussalam tidak boleh menuliskan kalimat tauhid di baju di topi tidak boleh sekarang banyak saya lihat di masjid-masjid banyak orang pakai topi kalimat tauhid di baju kalimat tauhid itu termasuk merendahkan kalimat tauhid karena kenapa kan bakal dicuci apalagi masuk toilet pakai topi tulisan La ilaha illallah kan dosa makanya ibu-ibu sering saya ajarin kan kalau liantin jangan pakai lapas Allah niatnya bagus tapi praktiknya salah liantin itu jangan lapas Allah gak bisa dibawa toilet soalnya nama suaminya saja ditaruh disini suamiku sayang alimin tercinta misalnya gitu tulis nama suaminya gak apa-apa jangan nama Allah jangan La ilaha illallah kesannya islami tapi salah bahkan dikatakan kalau bendera hitam palsu itu hati mereka keras seperti baja memang merengkel merengkel mereka itu merasa paling benar sendiri merasa paling islam sendiri hati mereka keras seperti baja kalau saya ceramahkan kayak gini jangan-jangan mau nimpuk saya saya kemarin ceramahin di lapas kota metro ada dua napi terorisme ngamuk mengen nimpuk saya kata saya jangan marah mas diskusi anda itu sudah salah otaknya salah berfikirnya karena belajar agamanya makjelas tadi itu jadi kita ini yang harus memerangi terorisme itu kita umat islam jadi bukan cuma tugas jensus 88 jangan kayak pejabat-pejabat makjelas itu kadang-kadang pejabat makjelas terorisme muncul gara-gara kurang sejahtera siapa bilang bu yang jadi terorisme itu sugi-sugi semua mereka itu kalau mau tahu dilapas kerjaan mereka apa bu minjemin duit kepada narapidana yang lain nanti narapidana lain gak sanggup bayar ya sudah gak bayar gak apa-apa yang penting kamu ikut saya jadi dalam penjara nambah anggota mereka ini bikin jengkel juga makanya gak boleh ada satupun orang islam yang membela terorisme gak boleh yang harus dibela itu jensus 88 bukan terorisnya ini harus belak-belakan kita sampai ke sedemikian pas saya baca di media sosial itu kenapa masih ada anggota dewan ngebela-ngebela terorisme itu kan mencoreng nama islam coba ibu-ibu begini kita punya keluarga terhormat terus ada orang berbuat maksiat mengatasnamakan keluarga kita marah gak bu marah kan sama kita orang islam yang baik kita beribadah kita tekun ingin memperindah wajah islam tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan islam tapi untuk kepentingan yang jahat kita harus marah sebagai umat islam kita gak boleh terima yang sedemikian rupa berikutnya ustaz tapi mereka itu kan islam juga iya islam juga terus mengajarkan al-quran iya mengajarkan al-quran untung ada sabda nabi yang mengatakan begini bu akan keluar sekelompok orang yang mereka itu membaca al-quran pasih pasih bacaan al-quran tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka jadi mereka ini memang justru kelihatan kurannya hebat hebat puasanya hebat hebat salatnya hebat hebat nabi katakan itu tapi sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka lu mengapa mereka anjing neraka satu karena mereka mengkafirkan yang gak sepaham sama dia membidahkan yang gak sepaham sama dia makanya ibu-ibu kalau ngeliat orang dikit-dikit ngomong kafir dikit-dikit ngomong bidah bebit tuh bebit bebit khawarit modern bahaya yang dikatakan nabi tadi iya penampilannya nipu kita kayaknya kalau wajahnya soleh banget janggutnya dia tekan udel misalnya kayaknya udah hebat banget penampilannya tapi ingat kita harus ingat sabda nabi tadi ketika mereka begitu maka mereka terpapar khawarit modern merasa paling suci merasa paling benar sendiri yang kedua mereka selalu menjelek-jelekkan negara makanya kalau orang ceramah menjelek-jelekkan negaranya sendiri itu bibit itu karena gak boleh kita melawan negara sendiri barang siapa yang mati dalam keadaan tidak setia dengan negaranya tidak ada kesetiaan di lehernya maka matinya dalam hati jahiliah orang se-Indonesia raya ini boleh beda partai boleh beda pilihan politik tapi satu yang gak boleh ada upaya melawan negara sendiri itu aja yang gak boleh kalau mau bertarung bertarung gak apa salah mau kompetisi kompetisilah mau pemilihan pemilihan tapi satu aja yang dihindari jangan melawan negara sendiri itu yang gak boleh ini hal-hal yang perlu saya luruskan terus begini ada subhat ini dari dedengkotnya ini tokoh mereka kabubakar ma'asyir ada yang minta tanggapan sama saya apa kata dia jika anda takut dibuli ditahdir dicaci dipenjara silahkan diam saja di masjid jangan berjuang dan tunggulah orang kafir akan menjadikanmu hidangan yang lezat ini kalau dibaca anak muda seakan-akan meledak-ledak kita harus berjihad ini ini bahaya mengapa bahaya kan pernah saya sampaikan kaedah setiap perkataan ada tempatnya setiap tempat ada perkataannya perkataan ini gak tepat di Indonesia Indonesia ini bukan negara perang Indonesia ini Darussalam negara yang damai ada negara kesatuan Republik Indonesia jihad di Indonesia ini bukan seperti yang dikatakan Abu Bakar Ba'asyir bukan dengan mengkafir-kafirkan berperang bukan begitu jihad di negara yang damai seperti Indonesia ini apa kita mensejahterakan masyarakat bapak-bapak nyari nafkah yang halal itu jihad itu ibu-ibu pengajian ini jihad kita digerakkan serbu itu ya bu jihad kita membantu anak-anak penghapal Quran jihad kita membangun pesantin ini jihad kita istiqomah dalam pengajian jihad ibu-ibu ngelayani suami jihad ini jihad di negara yang damai kecuali kalau Belanda datang ke Indonesia sama Inggris Amerika Australia nyerang Indonesia misalnya kita diem aja di masjid nyerah baru kita akan dijajah mereka tapi seandainya Australia Amerika Belanda Eropa nyerang Indonesia semua laki-laki wajib bersama TNI Polri keluar dari rumah perang melawan penjajah wajib karena mengapa Indonesia negara perang tapi kalau kita bukan negara perang gak berlaku terus bahaya ini kalau dipakai secara umum andai kata kita ini warga negara Amerika gak bisa kepakai ini Amerika negara mayoritas non muslim kita minoritas muslim disana gak bisa pakai kalimat ini gak bisa jihadnya warga Amerika apa memberi teladan contoh muslim yang baik kalau mereka berdagang pedagang yang jujur kalau mereka kaya kaya yang dermawan maka di Amerika bu banyak orang non muslim masuk islam gara-gara apa di Amerika itu orang islamnya baik-baik sedekah sesama orang islam gak nerima lagi karena sudah sugi-sugi semua yang nerima siapa asisten rumah tangga orang-orang miskin di Amerika di Amerika itu kan individualis kan bu masing-masing mati kelapar ya mati kelaparan negara Eropa itu kan negara individualis jangankan orang lain ya bu saudara kandung aja mau makan mau gak terserah lu itu di Amerika negaranya keras Eropa nah dateng orang-orang islam yang disana kok baik-baik banyak yang masuk islam nah itu jihad itu bu bukan perang ngebom kayak kata usad Abu Bakar Bang Asir ini bukan bukan malah kemudian main kopar kapir anti Amerika saya gak setuju dengan pendapat begitu kalau mandang Amerika bukan kesana jihad lah ke Amerika tapi bukan dengan cara ngebom bukan dengan cara berperang jihad ke Amerika berkarya disana di Amerika itu keren-keren bu dokter-dokter pada islam semua mereka menjadi tenaga medis yang profesional kalau kata Pak Saharudin ZP karena pernah jadi duta besar di Zagreb Zagreb itu mana Proasia ya jadi duta besar kata Pak Saharudin disana islam itu gak sampai 1% tapi kalau ada toko muslim di Australia di Zagreb ya bu laris pasti kenapa laris karena pedagang muslim disana ramah murah senyum dan dagangnya jujur jadi laris nah di Indonesia kata Pak Saharudin pedagang muslimnya cemberut judas ya banyak yang curang jadi kata dia disana islam minoritas tapi kelihatan di Indonesia ini islamnya mayoritas tapi belum kelihatan ya juga pikir saya nah pedagang muslim di Zagreb di Kroasia yang mereka contohkan teladan muslim yang baik itu jihad namanya jadi jihad itu ada konteksnya jangan sembarangan jangan sampai jendengan ketipu ikut-ikutan yang macam begitu coba tanya yang ngajak khilafah itu tunjukkan perintahnya dalam Al-Quran tunjukkan perintahnya dalam hadis dibalik gagasan ingin menegakkan khilafah itu Pak di dalamnya apa ini terima kasih terima kasih terima kasih